Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan pada rekod kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman untuk naik level lebih cepat bagi teman-teman yang baru memulai bermain game Ninja Legends ini. Jadi saya akan menggunakan karakter saya yang baru level 1 ini dengan nama Maple ini ya teman-teman. Pertama kita login dulu ke dalam gamenya. Kemudian disini teman-teman, tap Friends, kemudian Recruit Friends ya teman-teman. Kalau teman-teman masih belum memiliki Friends alias teman, teman-teman tinggal tap Add Friends, tambahkan teman, kemudian masukkan karakter ID dari player yang teman-teman pengen tambahkan. Misalnya ID saya 29637, tinggal tap Search, kemudian Send Request. Nah karena saya sudah berteman dengan karakter saya sendiri, karakter utama saya, maka disini notifnya seperti ini. Tapi kalau belum, notifnya akan berbeda. Setelah itu teman-teman tinggal tap Close, kemudian masuk ke event Hanami teman-teman. Event Hanami yang ini. Kemudian teman-teman pilih Battle, kemudian pilih Origami Dragon. Nah disini kita melawan Origami Dragon teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalah melawan Origami Dragon karena teman-teman sudah berteman dengan karakter yang levelnya lebih tinggi. Jadi, damage yang diberikan oleh teman-teman itu lebih tinggi. Dan level monster itu menyesuaikan dengan level karakter yang kita pakai sekarang. Nah disini teman-teman bisa lihat, level saya sudah naik ke level 4, yang awalnya level 1 teman-teman. Nah disini tap tanda Done, kemudian Claim. Nah disini teman-teman bisa lihat, ada bug ya teman-teman. Mungkin akan di fix pada next update. Selanjutnya teman-teman tinggal ngulang aja. Tap Friends, Recruit, selesai Close, kemudian Hanami Event, Battle, dan lawan Origami Dragon. Nah disini teman-teman tinggal nonton aja. Nggak perlu ngapa-ngapain. Dan cukup karakter dari teman-teman yang ngelawan Origami Dragon itu. Nah disini teman-teman bisa lihat, saya sudah naik ke level 7. Cepat kan. Kita Claim. Kemudian ulang. Sampai gambar hati ini sudah habis ya teman-teman. Salah pencet. Tapi nggak apa-apa. Karena jumlah XP yang diberikan oleh setiap boss itu sama. Itu 1000 XP untuk setiap boss. Oh kayaknya nggak. Untuk Easy itu memberikan 500 XP ya teman-teman. Oke saya ulang lagi. Lawan Origami Dragon. Disini teman-teman nggak perlu ngapa-ngapain. Tinggal nonton aja battle-nya itu. Dan nggak perlu takut mati. Karena kita didampingi oleh karakter yang levelnya lebih tinggi. Sekarang sudah level 9. Untuk Origami Dragon ternyata memberikan 3000 XP ya teman-teman. Sorry. Karena sebelumnya setiap boss itu cuma memberikan 1000 XP setiap bossnya. Sedangkan disini Origami Beer. Origami Beer dan Origami Dragon ternyata memberikan XP yang berbeda-beda. Jadi teman-teman hanya perlu melawan Origami Dragon terus ya teman-teman. Mudah setiap selesai melawan Origami Dragon kita naik level terus. Karena XP yang diberikan oleh Origami Dragon itu 3000. Kita klaim. Kemudian ulang sampai gambar hati ini sudah habis ya teman-teman. Gambar hati yang ini sudah habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sepertinya di game di battle kali ini mulai lag ya teman-teman. Kalau teman-teman mulai merasa gamenya berat atau lag teman-teman bisa force close gamenya kemudian login kembali. Oke disini sudah naik ke level 12. Klaim saya akan force close terlebih dahulu. Oke saya sudah kembali ke dalam gamenya lagi. Disini karakter saya sudah level 12. Saya akan kembali login untuk menghabiskan hati hurt dari event Hanami teman-teman. Oh tinggal satu ternyata. Okay. oke karakter saya sudah naik ke level 13 ya teman teman kalau saja tadi saya tidak salah pencet melawan origami drear dan melawan origami dragon maka karakter saya itu bisa naik ke level 14 nah karena karakter saya sudah naik ke level 13 dan hati sudah habis kesempatan untuk melawan boss di event hanami sudah habis maka cara selanjutnya yang teman teman bisa lakukan agar level teman teman naik lebih cepat pertama teman teman masuk ke profil profil kemudian tambahkan elemen angin hingga full full ke sesuai dengan level teman teman setelah itu teman teman pergi ke academy membeli jutsu terkuat atau jutsu dengan level tertinggi sesuai elemen yang teman teman pilih karena karakter saya menggunakan elemen tanah maka jutsu yang saya beli sesuai dengan level tertinggi yang kini karakter saya punya saya akan membeli jutsu artan fish ini teman 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 jutsu artan fish ini teman teman setelah itu masuk ke skills kemudian pilih artan fish oke setelah itu teman 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 masuk ke mission room pilih grade c kemudian ke misi yang level 12 ini teman teman disini teman teman tinggal spam melawan misi level 12 ini teman teman dengan satu jutsu aja itu sudah cukup kalau teman teman pengen ganti weapon juga bisa pilih weapon yang memberikan damage tertinggi disini ada 100 dan back item yang saya gunakan itu back item yang memberikan 40 tambahan damage kepada target teman teman jadi damage yang saya berikan kepada target itu jauh lebih besar oke teman teman tinggal spam misi level 12 ini kalau teman teman pengen sekali serang target langsung mati teman teman tinggal masuk ke profil kemudian ubah elemental point dari angin ke api karena api itu memberikan tambahan damage ya teman teman setiap elemental pointnya untuk angin memberikan tambahan agility atau memberikan tambahan kecepatan kepada teman teman untuk melakukan serangan nah disini saya akan menggunakan perkampis dan lihat damage sebelumnya itu 185 setelah mengganti ke elemen api damage nya meningkat menjadi 191 untuk jutsu terkuat ya masih dipegang oleh api sama seperti ninja saga sebelumnya teman teman jadi kalau mau main dari awal saya sarankan untuk teman teman memilih elemen api kemudian elemen angin elemen api untuk memberikan damage elemen angin untuk meningkatkan kecepatan serangan teman teman oke lanjut nah disini ada buff combustion yang naik dari karakter kita teman teman buff combustion itu memberikan tambahan damage lebih tinggi lagi karena teman teman meningkatkan elemental point api dari karakter teman teman maka efek combustion bisa timbul kepada karakter kita maka damage yang diberikan bisa teman teman lihat tadi dari 191 menjadi 242 itulah spesialnya dari elemen api teman teman selain meningkatkan damage juga memberikan efek combustion nah bisa teman teman lihat disini earthen fish itu memberikan 140 damage karena saya meningkatkan elemental point api maka damage dari earthen fish ini yang tadinya 140 menjadi 191 ditambah back item yang memberikan tambahan 40 damage kepada target dan tadi ada efek combustion ya teman teman sayangnya gak saya pakai karena kebanyakan ngomong untung critical sepertinya efek combustion masih berjalan sampai kita menggunakan serangan teman teman atau mungkin cuma kebetulan tadi ya ketika kita spam aja kalau teman teman merasa lama spam misi level 12 ini teman teman bisa menggunakan nah teman teman bisa lihat damage yang diberikan oleh karakter saya dengan buff combustion itu efek combustion memberikan 247 damage kepada musuh kalau teman teman pengen lebih cepat naik levelnya teman teman bisa menggunakan auto click disini auto click tutorial menggunakan auto clicker ini sudah saya upload di video sebelumnya di record sebelumnya pilih konfigurasi ini dan balik ke dalam game untuk urutan dari clicknya itu disini 1 mission rom 2 untuk grade C dan seterusnya ya teman teman bisa teman teman lihat nanti saya tap play oh sorry ini untuk untuk gold ya teman teman sorry sorry untuk konfigurasi xp itu ini nah ini dia oke saya tap play disini akan otomatis melakukan farming xp di level 12 pada misi level 12 teman teman oke tinggal claim karena sudah level 14 jangan lupa teman teman naikkan elemental point teman teman lagi nambah api terserah nambah angin juga terserah play tinggal nonton nah demik saya 245 dengan dibantu oleh efek combustion dari meningkatkan elemental point api naik ke 257 kalau gak combustion itu demik yang diberikan 192 oke jadi seperti itu tutorial bagaimana caranya bagi teman teman yang memulai bermain game ninja legends kita start dari level 1 dan berakhir di level 14 untuk tutorial kali ini sambil nunggu yang disini nah disini sudah ada lagi teman teman bisa ngulang lagi recruit friends kemudian ke hanami event battle origami dragon karena sekali mengalahkan origami dragon itu xp yang diberikan langsung 3000 dan dibantu oleh karakter teman dari teman teman itu bisa lebih mudah mengalahkan origami dragon sip dan karena kesempatan untuk melawan boss di hanami event juga sudah habis kembali teman teman bisa ngulang lagi untuk spam misi level 12 di grade C teman teman menggunakan auto clicker juga bisa karena auto clicker itu masih legal oke jadi sampai disini dulu tutorial bagaimana caranya agar karakter kita yang dimulai dari awal level 1 bisa naik level lebih cepat oke sampai disini dulu record kali ini sampai jumpa di record selanjutnya bye bye bye